Saudara jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Junaidi Saputra sempat mendatangi lokasi toko kosmetik milik Imam Maskur. Saksi mata menyebut saat peristiwa penculikan sempat terjadi keributan antara pelaku dan warga sekitar. Namun pelaku berhasil membawa imam karena mengaku sebagai polisi. Saudara Imam Maskur pemuda asal Aceh ditemukan tewas setelah dirinya disebut dianiaya oleh Oknum TNI yang salah satunya adalah pas pampres dan mengaku-ngaku sebagai polisi. Maskur sebelumnya juga disebut tidak hanya dianiaya tapi juga dia terlebih dahulu diculik dan keluarganya dimintai uang 50 juta rupiah agar Maskur bisa dibebaskan karena disebut ia menjual barang yang terlarang. Saat ini saudara saya berada di Jalan Sandratek tepatnya di Ciputat, Terempuat, Tangerang Selatan di tempat biasa Maskur beraktifitas atau biasa berjualan dan ini adalah tokonya yang saat ini bisa Anda lihat toko ini tertutup. Jadi kalau dikatakan Maskur ini biasa berjualan kosmetik ataupun juga barang apapun kami tidak bisa melihat ke dalam tetapi kami hanya mendengar informasi dari warga sekitar bahwa Maskur ini sehari-hari menjual kosmetik. Tapi lebih lengkap saya akan bertanya dengan salah satu warga yang memang juga berdomisil atau bertempat tinggal di sekitar wilayah ini. Selamat siang Bang. Iya selamat siang. Dengan Abang siapa? Dengan Bang Agus. Bang Agus waktu kejadian tahu gak Bang kejadiannya seperti apa? Waktu itu rame gak sih? Kejadian waktu itu saya di atas, di atas disini udah rame. Nah pas disini rame saya lari dari atas. Nah ternyata si almarhum ini udah didatangin sama dua orang, sama dua orang pemuda. Nah ribut, sempat ribut, saya main otot-ototan tuh. Main ribut. Nah dia mengaku saya anggota. Dan dia bertanya, lu belain musuh negara lu? Katanya gitu. Saya gak tahu maksudnya apa. Gitu. Saya anggota. Nah pas setelah dia bilang anggota yaudah saya diem gak bisa ngapain langsung si imamnya langsung ditarik, diseret. Yang Abang tahu ini sehari-hari kegiatannya Bang Imam ini memang hanya berjualan. Ini tokonya punya sendiri apa gimana nih Bang? Dia ngontrak. Berapa lama? Dia ngontrak sekitar ada tiga bulanan. Udah tiga bulan. Belum lama ya Bang? Belum lama. Nah, tapi anaknya dekat sama anak-anak tuh langsung dekat. Dari yang Abang tahu, waktu itu selama si Bang Imam ini berjualan pernah gak didatengin sama orang-orang yang mungkin gak familiar gitu. Jadi konsumennya Bang Imam. Karena kan dia disebut berjualan kosmetik. Nah terus kemarin sempat... Kebanyakan yang datang di sini, kebanyakan cewek-cewek. Nah kalau tangkepan anak-anak ini, dia menjualan kosmetik. Karena dari cewek-cewek yang turun dari mobil, beli yang peralatan-peralatan cewek ya. Peralatan-peralatan wanita, kosmetik atau bedak. Penjualan emang itu. Tapi kalau lebih dari itu anak-anak gak ada yang tahu. Saya juga gak ada yang tahu. Yang aku anggota itu gak pernah Abang lihat datang ke sini? Gak pernah. Iya, gak pernah. Baru lihat itu, hari itu kejadian aja. Sebelumnya gak ada penculikan? Enggak, gak ada. Biasa-biasa aja sih aman-aman aja. Gak ada yang kejadian kayak gini-gini, gak ada. Dikenalnya? Ya, baik. Dia kalau setiap hari Jumat tuh suka ngasih-ngasih nasi bungkus, nasi padang. Dia beli tujuh nih. Atau sepuluh. Dia beliin, kasih ke anak-anak. Kalau ini bilangnya Jumat berkah. Saudara, memang saat ini, kasus ini juga tengah didalami. Baik oleh pihak POMDAM yang saat ini juga para pelaku yang merupakan Oknum TN ini juga sudah di Tandi POMDAM Jaya. Kemudian juga ada disebut ada sejumlah sipil yang memang juga diproses di PODAM Metro Jaya. Ini pun yang tentu akan kita nantikan seperti apa nanti kasus ini bergulir. Keluarga pun juga tengah menanti bagaimana keadilan yang bisa didapatkan oleh pihak keluarga dalam kasus ini. Putri Oktaviani, Juna Disa Putra, Kompas TV, Tangerang Selatan, Danten.